Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mr. Wakuau Kali ini Mr. Wakuau akan sedikit memberikan informasi mengenai tempat paling panas yang ada di bumi Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Agar Mr. Wakuau termotivasi untuk lebih memberikan informasi yang lainnya kepada kalian Baik kalau begitu mari kita simak videonya Ternyata tempat terpanas di bumi adalah Das Elud atau gurun garam besar di Provinsi Kerman, Iran NASA sempat merilis data yang menunjukkan tempat terpanas yang ada di muka bumi Ternyata letaknya berada di negara Iran Sebuah gurun pasir bernama Das Elud adalah tempat yang paling panas di dunia Bahkan, suhu terpanasnya mencapai 70,7 derajat Celcius pada tahun 2005 lalu Hal ini terpantau dari instrumen NASA yang dipasang thermal infrared sensor pada satelit LANDSAT-8 Kawasan terlihat gelap saat dipantau dari satelit dan daerah gelap itulah yang menjadi tempat terpanas di dunia Dilansir dari BBC, gurun pasir Das Elud memiliki ukuran panjang 480 km dengan lebar 320 km yang juga menempatkannya sebagai gurun pasir terluas ke-25 di dunia Ilmuwan dari Universitas Montana menemukan bahwa gurun Lut di Iran mencapai suhu tertinggi dari semua tempat di bumi antara tahun 2003 dan 2009 Selain menjadi kawasan terpanas di dunia, tempat ini juga menjadi kawasan yang paling kering sedunia Sementara titik paling panas dari gurun pasir Das Elud ini berada di Gandom Berian Area ini tertutup lava hitam yang memiliki banyak legenda yang konon katanya adalah berasal dari gandum yang terbakar Dahulu ada kendaraan pembawa gandum yang terguling di sana Saking panasnya area itu, gandum terbakar dan akhirnya menyisakan lava hitam yang terlihat hingga saat ini Antara bulan Juni dan Oktober, gurun Lut akan disapu oleh angin kencang yang mengangkut sedimen dan menyebabkan erosi dalam skala besar Hal ini menyebabkan formasi yang spektakuler, yaitu pegunungan begelombang yang disebut sebagai kalus Pada tahun 2016, gurun Lut dimasukkan ke dalam salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO Hal ini dikarenakan lingkungan gurunnya yang unik, lukisan batu, serta formasi bukit pasirnya yang alami UNESCO menjelaskan bahwa kalut adalah contoh luar biasa proses geologi yang sedang berlangsung dan membentuk sistem kalut terpanjang di dunia Panjangnya bisa mencapai 120 km dengan lebar 80 km dan tinggi mencapai 80 km Pada bagian tengah gurun Lut, terdapat dataran darat yang sangat besar di mana air asin telah terakumulasi dan diwapkan oleh sinar matahari Diperkirakan tak akan ada makhluk hidup yang sanggup bertahan di tempat itu Namun, dalam sebuah ekspedisi, para peneliti berhasil menemukan sejenis krustasea atau udang-udangan di tempat tersebut Spesies yang baru diidentifikasi ini termasuk dalam genus Palocryptus Dr. Hosein Rajai dari Museum Sejarah Alam Negara bagian Stuttgart dan Dr. Alexander Kelima Rudolf dari Universitas Teheran Berhasil menemukannya selama ekspedisi Lut untuk lebih memahami ekologi gurun, keanekaragaman hayati, geomorfologi, dan paleontologi Pemeriksaan ilmiah lebih lanjut dari spesimen tersebut oleh rekan penulis Dr. Martin Swener Spesialis krustasea dari Museum Sejarah Alam Wina Menyatakan bahwa mereka termasuk dalam spesies baru krustasea air tawar Para ahli biologi menamai spesies baru ini sebagai Palocryptus Fahimi Untuk menghormati seorang ahli biologi konservasi dari Iran, Hadi Fahimi Yang pernah ikut serta dalam bagian ekspedisi di tahun 2017 Dan meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat pada tahun 2018 Dr. Rajai ahli entomologi dari State Museum of Natural History Stuttgart Yang benar-benar menemukan spesies tersebut di sebuah dano kecil musiman Di bagian selatan gurun mengatakan bahwa penemuan itu, sensasional Baiklah, sekian dulu informasi untuk kali ini Semoga bisa menambah wawasan kalian dan terima kasih sudah menikmati video ini Sampai jumpa